Intro Lagi-lagi gelombang masalah menerpap batal rumah tangga Kiwil dengan istri keduanya Maggie Wulandari Maggie bahkan sudah melaporkan bugatan cerahnya ke pengadilan agama Bekasi Setelah 8 tahun menikah, tekad Maggie untuk bercerai sudah bulat Pasalnya hubungan mereka selalu diterpah oleh masalah yang sama Kiwil didilai tidak bersikap adil Maggie menilai suaminya tersebut lebih perhatian kepada istri dan anak-anaknya dari pernikahannya yang pertama Sebenarnya saya mohon maaf terutama kepada mas Kiwil Maksudnya pada will dan yata, bapak dan anak-anak saya Bukan, saya tidak bahagia selama 8 tahun dimikah dengan mas Kiwil Yang sesungguhnya ya saya bahagia gitu Rumah tangga itu kan pasang keduanya Dari segi apapun ya Kasih sayang maupun apapun perhatiannya Kalau lagi sibuk ya kurang perhatiannya Kalau misalnya lagi sepijok ya kurang ini itunya gitu kan Biasalah problem marah tangga Cuma selama 8 tahun yang saya rasakan menikah dengan mas Kiwil Mas Kiwil itu lebih banyak berat kepada istri yang pertama dan anak-anaknya Itu saya rasakan sangat berbeda sekali karena posisi kantor mas Kiwil itu berdekatan dengan rumah ibu mertuanya dan berdekatan dengan rumah istri tuanya Kapan saja anak-anaknya mas Kiwil itu bisa datang ke kantornya dan bahkan yang mungkin dari salah satu stesen TV tempat mas Kiwil syuting sahur juga pasti tahu bahwa mas Kiwil suka ngajak anak-anaknya itu dari anak-anak istri yang pertama Hal yang sama pernah dilakukan Maggie meminta Kiwil untuk membawa anak mereka ke lokasi syuting Namun bukan jawaban menyenangkan yang diterima dari Kiwil Maggie malah menerima amarah dari sang komedian tersebut Tapi mas Kiwil malah marah-marah enak aja ditipin anak gitu ya Maksudnya seenaknya ditipin kan apa namanya Saya kerja katanya gitu Lah kok kalau dari anak-anak yang istri tua diajak kemana-mana ditipin gak masalah Nah malah saya dibilang kalau sekali Rifki ditipin ke saya saya gak bakalan Ada ya SMS-nya Saya gak bakalan ngembalikan ke kamu dan kamu gak usah usik biasanya ngedidik Lo kok jadi kayak gitu gitu loh maksudnya Ya kalau misalnya dibawa ke mas Kiwil ya gak apa-apa dong Walaupun kita udah berpisah gitu ya Bukan banyak yang seperti itu Maksudnya ya hubungannya tetap baik dan bapaknya mau ngajak anaknya ya boleh aja Ya gak bukan berarti saya nitipin terus ngasih izin pergi terus gak boleh lagi dikembalikan ke saya kan gak begitu gitu Ya seperti itu sih gak adil gitu Saya merasakan gitu anak-anak saya tuh kurang disayangi seperti dia menyayangi anak-anak dari istri yang pertama Krampung aja I can see if you want You can see if you can see if you are in this cave You can see and subscribe I mean you can miss you You can see when you are in this cave